Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya di nwin channel saat ini saya tepat berada di depan pohon seri rejeki pohon seri rejeki ini adalah tanaman hias sejenis aglonema yang berwarna hijau dengan ukuran batangnya yang lebih besar daripada aglonema berwarna seri rejeki ini kebanyakan berwarna hijau, abu-abu atau perak dengan motif garis-garis seperti itu terlihat itu bercak-bercaknya garis-garis putih, perak atau batangnya ada yang berwarna hijau seperti ini ada batang yang berwarna hijau semua batang daunnya berwarna hijau tetapi ada pula yang berwarna putih seperti ini ini batang dan daunnya ini batang tangkainya batangnya berwarna putih dan keperak-perakan perbanyakan seri rejeki dengan cara setek batang dengan dipotong batangnya lalu diletakkan batang di atas media dengan penyiraman 2 hari sekali penanaman setek batang tanpa akar bisa ditanam pada media tanah langsung tapi juga bisa di media air di gelas dengan batang pohon hanya masuk ke dalam air kurang lebih sekitar 1-2 cm saja untuk penanaman melalui setek batang batangnya dipangkas seperti ini ini dipangkas seperti ini ini kebetulan ada cabang 2 yang sini dipangkas yang sini dipangkas jadi 3 kemudian ditanam ke dalam tanah atau bisa juga ditanam di gelas air air di dalam gelas dimasukkan 2 cm ke dalam air jangan seluruhnya atau lebih dari 2 cm nanti bisa busuk cukup di pangkal di pangkal batang saja 1-2 cm saja yang masuk ke dalam air nanti akan tumbuh akar kemudian kalau di media tanah kalau di media tanah sebaiknya ini dibungkus dengan tanah liat di kepal-kepal seperti cangkok kemudian baru diletakkan di pot yang sudah tersedia media yang gembur seperti itu sekarang ayo kita praktekkan kita tanam yuk ini adalah pohon aglonema atau yang sejenis seri rejeki yang sudah saya potong-potong ini adalah daunnya yang jenis seperti ini yang lorek-lorek yang warna perak kemudian ini bisa dijadikan 3 bagian dipotong kurang lebih sekitar 5 cm ini yang bagian atas kemudian ini bisa dijadikan 3 bagian ambil 2 ruas 2 ruas yang ini mata yang ini juga mata kemudian ambil 2 ruas 1-2 2 mata lalu dipotong di sini pas di ruasnya kemudian yang ini juga 2 ruas lagi yang ini mata kemudian yang ini juga mata potong di sini 2 ruas seperti ini akhirnya jadi 4 bagian kemudian ini didiapkan biar kering dulu diamkan 1 hari biar kering dulu kita diamkan selama 1 hari siapkan media yang sudah berisi tanah dengan sekam sekam biasa sekam mentah kemudian ini bisa diletakkan miring tapi bisa juga diletakkan tegak sebaiknya bisa diletakkan tegak dengan kondisi miring yang satu di samping sini yang satu di samping semuanya bersorba di samping jangan di bawah atau di atas semuanya di samping kemudian ini juga di samping kemudian ini matanya di samping kiri di samping kanan yang ini juga samping kiri samping kanan seperti ini dengan tujuan supaya tumbuhnya di samping kiri di samping kanan samping kiri samping kanan semuanya menyamping jadi tidak ke dalam atau menggerombol di dalam semuanya nanti di samping jadi posisi mata harus disesuaikan dengan keinginan untuk penanaman awal penanaman awal tidak membutuhkan air yang banyak yang becek cukup lembab-lembab saja cukup dipercikin saja ini tadi tanahnya sudah saya basahi jadi tidak perlu dibasahi lagi karena tidak tidak menghendaki tanah yang becek yang basah cukup lembab-lembab saja kemudian diletakkan di tempat yang teduh tempat kan tempat tiduh tidak terkena sinar matahari langsung kalau terkena sinar matahari langsung nanti bisa ini ujung-ujungnya ini nanti bisa membusuk jadi seperti ini kita tunggu beberapa saat nanti kalau sudah tumbuh kita share lagi jangan lupa subscribe-nya ya inilah penah hasil daripada penanaman seri rejeki nah seperti ini penanam diperbanyak dengan cara cacah seperti ini sekarang sudah tumbuh ini sudah satu bulan sudah satu bulan kita kita cabut kita buktikan sudah ada tumbuh akar atau tidak sudah ada akarnya tiga ini nanti hasilnya akan banyak sekali kita dapat satu pot ini nanti ini baru tumbuh satu tapi ini sudah tumbuh tunasnya masing-masing batang tidak sama kemudian ini yang kita kita tidurkan agak susah mencabutnya karena nancapnya mungkin agak dalam kita ambil congkel dulu sayang nanti kalau misalnya akarnya patah sudah lengket sama stereofoam masuk nancap ke dalam stereofoam akarnya satu di tengah tapi cabang-cabangnya sudah banyak seperti ini kita ambil saja dari stereofoam kita belah hati-hati nah ini nancap disini seperti ini hati-hati kita congkelnya iya seperti ini nah ini akarnya ini medianya ini tidak mau terlalu basah tidak mau becek lembab-lembab saja saya jarang-jarang menyirami tiga hari sekali menyiramnya itu pun hanya ditetesi saja di sekitarnya sini ini tumbuh tunasnya di bawah tanah tumbuh tunasnya di bawah tanah kecil tapi akarnya belum tumbuh dari masing-masing batang tidak sama kondisinya ini ini bisa ditidurkan nah nanti bisa cabang dua tunasnya bisa di sebelah kiri juga bisa di sebelah kanan kalau ditidurkan nanti akarnya akan tumbuh di bawah disini sama seperti ini jadi akarnya tidak tumbuhnya di samping kiri atau samping kanan tapi tumbuh akarnya di bawah sama seperti ini sudah banyak ini akarnya karena tunasnya juga sudah panjang yang tunas masih kecil tidak ada akarnya kemudian yang ini ini sudah ada tunasnya kecil tapi juga belum tumbuh akar tapi dia hidup insyaallah hidup jadi ini nanti kita kita tidurkan saja untuk selanjutnya biar cepat tumbuh akarnya supaya bekas potongan yang sisi kiri dan sisi kanan itu supaya tidak busuk tidak busuk ini kan mendekati busuk ya walaupun tidak busuk tapi kan nah kondisinya kan hampir seperti busuk ya ini kalau dipencet nah ini dipencet ini lunak ini lunak lah seperti ini nah seperti ini nah untuk menghindari pembusukan ini nanti ditidurkan saja ditanam lagi tapi ditidurkan saja digeletakkan sini nah ini saja supaya ini tidak kena air seperti ini nah atau seperti ini nah tunasnya biar naik ke atas ya pohon seri rezeki ini adalah tanaman hias sejenis aglonema yang berwarna hijau dengan ukuran batangnya yang lebih besar daripada aglonema berwarna seri rezeki ini kebanyakan berwarna hijau abu-abu atau perak dengan motif garis-garis seperti itu terlihat itu bercak-bercaknya garis-garis putih perak atau batangnya ada yang berwarna hijau seperti ini ada batang yang berwarna hijau semua batang daunnya berwarna hijau tetapi ada ada pula yang berwarna putih seperti ini ini batang dan daunnya ini batang tangke batangnya berwarna putih dan keperak-perakan perbanyakan seri rezeki dengan cara setek batang dengan dipotong batangnya lalu diletakkan batang di atas media dengan penyiraman dua hari sekali penanaman setek batang tanpa akar bisa ditanam pada media tanah langsung tapi juga bisa di media air di gelas dengan batang pohon hanya masuk ke dalam air kurang lebih sekitar 1-2 cm saja untuk penanaman melalui setek batang batangnya dipangkas seperti ini ini dipangkas seperti ini ini kebetulan ada cabang dua yang sini dipangkas yang sini dipangkas jadi tiga kemudian ditanam ke dalam tanah atau bisa juga ditanam di gelas air air di dalam gelas dimasukkan 2 cm ke dalam air jangan seluruhnya atau lebih dari 2 cm nanti bisa busuk cukup dipangkal dipangkal batang saja 1-2 cm saja yang masuk ke dalam air nanti akan tumbuh akar kemudian kalau di media tanah kalau di media tanah sebaiknya ini dibungkus dengan tanah liat di kepal-kepal seperti cangkok kemudian baru diletakkan di pot yang sudah tersedia media yang gembur seperti itu sekarang ayo kita praktekan kita tanam yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya di nwin channel saat ini saya sedang ingin menanam pohon aglonema sejenis seri rejeki yang seperti ini bentuknya dengan media air biasanya ditanam di media tanah tapi tanaman seri rejeki ini juga bisa ditanam dengan media air nanti kalau sudah tumbuh di air sudah tumbuh atau keluar akar nanti baru bisa kita pindahkan ke pot atau ke wadah yang lain disini kita sediakan gelas kemudian karena ini ada dua pohon kita sediakan dua gelas kemudian sediakan batu batal atau potongan potongan genteng seperti ini masukkan ke dalam gelas tujuannya adalah untuk sebagai pemberat pemberat gelas supaya tidak mudah robo karena pohon dari aglonema ini kan panjang atau tinggi ya takutnya itu mudah robo mudah nguling untuk supaya tidak maksudnya batangnya ini tidak berayun ayun atau tidak membuat pohon ini robo kita ikat dengan karet atau tali yang lain seperti ini kemudian ini diisi gelasnya ini diisi diisi batu batal ini dimasukkan seperti ini dibuat sedemikian rupa supaya tegak lurus supaya tidak robo seperti ini diusahakan sedemikian rupa agar tidak robo batu batanya atau gentengnya ini hanya sebagai penyangga penahan supaya batang-batangnya tidak robo bila sudah ini beri air separuh saja tidak usah penuh asal di dalam sudah terendam ini sudah terendam sedikit saja separuh saja tidak usah penuh penuh terendam sekitar 1-2 cm saja kemudian yang ini dibuat dengan cara yang sama seperti ini caranya sama kemudian diisi dengan air separuh juga asal terendam saja kita tunggu sampai beberapa saat kita tunggu sampai beberapa saat beberapa minggu seperti ini kalau sudah tumbuh akar kita akan perlihatkan kembali dan sebelumnya tolong dibantu subscribe-nya ya terima kasih inilah pohon seri rejeki yang sudah kita tanam di dalam maksud saya dengan media air dan batu di wadah gelas sudah satu bulan berlalu kita lihat pertumbuhannya kira-kira tumbuh akar atau tidak satu bulan pas ini kita lihat kita bongkar ini ada pertumbuhan akar sedikit ada pertumbuhan akar di dalamnya sudah terlihat nampak dan ini daunnya sebagian ada yang layu ini kuning-kuning ini layu kemudian di batang satunya ini segar segar bukar semua ini daunnya tidak ada yang layu sementara yang ini ada daunnya yang kering sebagian padahal untuk medianya juga sama tapi pertumbuhan dari keduanya berbeda ini juga sudah nampak akarnya ini sudah diganti gelas saja ini karena terguling sama tersenggol kucing saat itu ya jadi gelasnya pecah kemudian ganti wadah saja kemudian diberi air dan batu batah yang sama kita bongkar sekarang bisa kita tarik takutnya nanti kalau akarnya patah ini sudah tumbuh akar dalam satu bulan lumayan walaupun pendek pendek tapi ini sudah cukup umur untuk ditanam di media tanah kemudian yang ini kurang lebih sama pertumbuhan akarnya batangnya tidak busuk kemudian ini daunnya juga segar tidak ada yang busuk dari bawah sampai atas tapi berbeda dengan ini ini daunnya sempat mengering sempat ada yang kering kemudian akarnya juga kurang lebih hampir sama sekarang kita tanam di polybag sediakan polybag dengan media tanah liat karena tanahnya tanah liat bukan tanah gembur jadi dicampur dengan sekam sekam yang agak banyak kemudian untuk tanaman ciri-receki ini tidak membutuhkan air yang banyak walaupun dia suka air tapi cukup disiram dengan air kira-kira dua atau tiga hari sekali saja karena media tanah liat itu menyimpan air sifatnya tanah liat ini adalah becek dan lengket oleh sebab itu dia banyak menyimpan air supaya tidak lengket satu sama lain diberi dengan sekam mentah supaya agar tanahnya terburai nah sekarang kita tanam di polybag seperti ini ya seperti inilah cara menanam pohon ciri-receki ini sekarang sudah ditanam di polybag kemudian di sekitarnya itu diberi cagak ya diberi tonggak ya supaya nanti diikat dan daunnya tidak lunglay kemudian disiram ya itu tanahnya juga sudah basah sebetulnya tapi sekarang bisa disiram lagi tidak apa-apa supaya tanahnya lebih padat tapi nanti tiga hari tidak usah disiram ya biarkan aja tidak apa-apa kalau anda suka tolong dibantu subscribe-nya ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.